Islam akan menjadi agama terbesar di dunia pada tahun 2075 Bismillah Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan channel Cah Solo Yap guys, saat ini agama Islam telah berkembang menjadi salah satu agama dengan jumlah pemeluk paling banyak di seluruh dunia Sebagai informasi, jumlah umat Islam di seluruh dunia saat ini mencapai lebih dari 2 miliar orang atau setara dengan sekitar 25% dari total jumlah penduduk dunia Hal tersebut guys, membuat Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbanyak kedua di dunia setelah agama Kristen Itupun bila seluruh aliran Kristen digabung menjadi satu Kristen Bila Kristen dipecah menjadi berbagai alirannya seperti Katolik, Protestan, Ortodoks, dan aliran-aliran Kristen yang lain Islam bisa menjadi agama dengan jumlah penganut terbanyak di seluruh dunia Kemudian guys, beberapa penelitian ternyata menunjukkan bahwa jumlah umat Islam diperkirakan akan mampu melebihi jumlah pemeluk agama Kristen dalam beberapa dekade mendatang Islam diperkirakan akan meningkat sebanyak 73% dari total populasinya saat ini Sementara itu jumlah umat Kristen juga akan mengalami peningkatan tetapi hanya sebesar 35% Peningkatan tersebut diperkirakan mampu membuat jumlah orang Islam menyamai jumlah umat Kristen pada tahun 2050 Peningkatan jumlah umat Islam yang pesat ini guys tidak terlepas dari pertumbuhan penduduk muslim di dunia Kebanyakan orang Islam tinggal di negara-negara yang mempunyai laju pertumbuhan penduduk yang tinggi Hal itu membuat jumlah orang Islam meningkat lebih cepat daripada agama lain Laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di negara-negara berpenduduk muslim Diperkirakan membuat Islam menjadi agama dengan pengikut terbanyak di dunia pada tahun 2075 Dan guys selain disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang tinggi Peningkatan persentase penduduk dunia yang beragama Islam juga disebabkan oleh menurunnya populasi orang-orang ateis dan agnostik secara global Misalnya di Jepang ataupun China Sementara itu guys di saat yang sama jumlah orang Kristen di benua Eropa dan Amerika diperkirakan akan mengalami penurunan Hal itu disebabkan oleh angka pertumbuhan penduduk di Amerika dan Eropa yang relatif sangat rendah Dan banyaknya generasi muda di Eropa dan Amerika yang enggan memeluk agama Kristen memilih menjadi liberal, agnostik, ataupun bahkan ateis Hal tersebut membuat 4 dari 10 orang Kristen di dunia yang tersisa hanya ada di benua Afrika Selain itu guys, isu perpindahan agama diperkirakan juga akan mempengaruhi jumlah umat muslim di seluruh dunia Banyaknya umat non-islam yang masuk Islam juga membuat jumlah umat muslim mengalami peningkatan sebanyak 73% pada tahun 2050 Itu menjadikan Islam menjadi agama dengan penganut terbesar di dunia pada tahun tersebut Wallahu'ala miso'ab, Alhamdulillah, terima kasih Wassalamualaikum